Ya inilah gaya teman lama itu, tiba-tiba kangennya belum tuntak, tiba-tiba ada tuga. Oke, ini tadi saya diminta oleh, saya biasanya panggungnya Bang Haji. Bang Haji oke lah, saya coba gitu. Nah, kalau tadi melihat dari penjelasan Pak Jokor, Pak Jokor, ya sebenarnya ini pelajaran awal-awal pada saat kami berdua jadi aktivis. Waktu itu Pak German di Bistra, saya di Binatwadaya. Di Binatwadaya itu ada banyak profesor juga, profesor Mubiarto, Al-Mardum itu juga dulu nih. Nah, biasanya untuk melangkah supaya bisa maju, karena gini kalau kita bicara manajemen itu mau diserapkan dimanapun juga sama. Mau di bidang pertanian, di turism, di medical, apa kek, di activities itu pasti sama. Nah, sehingga nanti kan ibaratnya objeknya apa sih. Tapi yang namanya manajemen overall atau suatu asal penjelas itu sama. Nah, untuk itu mungkin barangkali perlu diadakan SWOT dulu gitu. Yang tadi kan juga ditinggung fisik, ada bangunan yang belum layak dan sebagainya. Jadi SWOT kan analisa ya, tahu kan Ibu Baba ya. Jadi kekuatannya seperti apa, bla 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 bla, lalu nanti fokus. Fokusnya seperti apa? Nah, biasanya apalagi kalau di bidang pelayanan. kan sebenarnya kedokteran atau rumah sakit itu tidak jauh berbeza dengan bisnis, hospitality bisnis, bisnis kerama-samaan. Turisme atau pariwitasa itu juga bisnis kerama-samaan, bagaimana memberikan servis, kalau di bidang medis kan pasti nanti terkait dengan masalah-masalah seksu dan dengan medis, tapi yang namanya pelayanan itu kan sama. Jadi artinya nanti kan bagaimana supaya meningkatkan tipenya itu tadi yang dikejari, jadi mungkin C mau B mau A dan sebagainya, itu kan pasti ada ketentuan kriteriannya, tetapi di sini yang penting mungkin pertama SPM-nya, sebelum masalah-masalah bisnis. Nah SPM yang terkait tadi diminta oleh guru ini, Pak German, menurut pengalaman pribadi saya, menjadi pengalaman internasional di seluruh lembaga internasional itu, kita cukupkan untuk bisa menjadi, kan diharapkan setiap orang akan menjadi kewirausaha. Wirausaha dalam rangka melayani serbaik dengan sebuah institusinya atau lembaganya. Nah itu pertama, harus ditumbuhkan apa yang dimakan empati. Empati itu, apa bitanya dengan empati? Sebetulnya tipis banget gitu. Jadi contohnya gini, empati itu kita berusaha pemahami apa yang dihadapan kita. Ini orang lain, tapi bayangkan saya, kalau ada pasien yang panik gitu, kalau kita nggak punya empati, ampawis dikelarin, 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 gata-gata-gata-gata. Nah ini kan menjadi servis yang nggak baik. Tapi kalau tiap individu di situ empatinya tinggi, perkara, oh, di sana temui ruangnya dan sebagainya, ada kata-kata yang enak, uang sabar, apena, di sini ya, duduk-duduk, dan sebagainya. Itu saja yang akan membuat mereka tenang. Itu empati. Kalau simpati, merasa, mensakti, berkenik-kenik, tetapi tidak berbuat apa-apa. Itu simpati. Itu bedanya antara simpati. Nah, diharapkan bagaimana ini, kayaknya ini berkaryawan, atau staff. Itu nanti sering-sering dididik. Diadari bagaimana supaya empatinya meningkat. Yang kedua, masalah kedidikinan. Disiplin. Itu penting. Jadi, jangan molor-molor. Ini Pak Firman pasti tahu. Karena sering berada dengan, namanya, di international NGO, orang-orang internasional, itu sering berada dengan bule-bule. Orang asik, bukan orang asik, segala-galanya, tidak tetap. Mereka biasanya terkait dengan masalah waktu. Biasanya, dia sangat tepat. Artinya, jangankan kita terlambat sepuluh menit, lima menit saja, kayaknya gimana itu. Itu tidak, not excuse. Itu tidak bisa di maafkan. Nah, ini penting sekali nanti terkait dengan masalah teman-teman yang bekerja di suatu institusi seperti rumah sakit. Jadi, ada di latihan itu, Kalau tidak, ya itu ada teknik-teknik berkumpul yang Itu juga harus disampaikan. Memangnya, oh kenapa dan sebagainya. Memangnya, ini di ruang apa, kayak nanti mungkin ada ruang keberhati atau apa. Yang janjinya ada sebelah sudah harus ini, ini mau naas. Sebelumnya harus dihormatikan pada jawab kami. Nah, itu kira-kira kalau saya mencoba untuk memahami kira-kira bagaimana sih ini Pelaksananya terkait dengan masalah teman-teman itu. Lalu yang bisa kata-kata ini adalah kejujuran. Kejujuran itu tidak terkait dengan masalah masalah teman-teman. Tetapi kejujuran masalah, ada-ada masalah waktu, masalah apa yang harusnya disampaikan keatasannya atau kebawahannya, itu tidak disampaikan. Jadi bisa disampaikan dengan namanya kejujuran atau kejujuran, itu macam-macam. Tapi itulah kira-kira yang akan menjadikan seseorang itu menjadi sukses di bidang-bidangnya. Dan ujung-ujungnya akan berdampak pada lembaga atau institusi yang dikelola. Selalu dikelola itu, itu seperti itu. Nah, berikutnya lagi, kalau menurut saya juga, itu networking itu penting. Bahasa agamanya barangkali silaturrokin itu penting. Jadi disinggung bahwa Pak Sekda ada hubungannya ini, ini, ini dengan Mugri, itu kan namanya networking. Networking itu tidak hanya melihat atas saja, tetapi ke teman dan sebagainya. Nah, tadi disampaikan hubungan dengan dinas atau dengan PT yang lain, itu bagus. Itu penuh tentu dibina dan ditingkatkan. Karena paling tidak juga nanti berkepentingan, umamanya, ya mohon maaf gitu. Rumah sakit kan butuh pasien gitu, kalau rumah sakitnya kosong. Meskipun nggak mendoain, eh orang-orang pada sakit. Ke situ, berobat di situ, saya nggak tahu lah. Tetapi, bahwa dampaknya pasti ada di situ dengan cara nge-handbooking gitu. Nah, dengan tiapapun gitu. Apalagi lalu nanti berkepentingan dengan kemasukan rumah sakit. Itu bagaian. Apasih yang perlu dibuka, itu dikomunikasikan. Jaringan, jaringan, jaringan. Yang asal positif gitu. Nah, yang lain lagi. Apa ya? Yang istif koma. Apa ya? Istif koma itu konsisten. Jadi konsisten. Jadi, kalau itu tadi susah disuat, blablabla. Apa sih yang kurang? Ya, susah kita kecunian. Sampai di level yang memang itu sangat kita inginkan dibutuhkan. Atau bagi perasaan untuk mendapatkan apa-apa yang akan identifikasi peninginan apa itu. Nah, itu penting. Jadi, itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Karena kesuksesan atau apa. Seperti, ini sudah dimulai. Jadi, bapak ibu sekalian dibimbing pepupati sama ibu-pupati datang ke Bapak Tui. Nah, tujuannya kebangun suatu silatuh rohem. Dengan rumah suatu Bapak Tui itu tadi. Sudah terjalin. Lalu, dengan manapun juga. Itu akan memudahkan hubungan kita. Kira-kira seperti itulah. Jadi, kalau tidak ada seperti itu. Ya, tadi saya cerita-cerita saya di UNESCO. Ini sama dengan cerita beliau mungkin. Orang tidak melihat yang lain kok anak buah kok. Doktor-doktor, profesor, dan sebagainya. Kalau dipimpin seorang engineer, dan sebagainya sama. Pada saat saya masih di UNESCO, kalau tidak ada networking mungkin tidak ada keberdayaan dari direkturnya UNESCO. Bahkan saya dikonsul tidaknya UNESCO Jakarta, tapi UNESCO kantor pusat. Saya dikonsul kualitas paris. Itu persyaratannya kalau dia nyari konsultan senior. Itu minimal. Juga akademisnya dokter. Kalau bisa sudah profesor. Nah, saya luar cuman ini sama seperti beliau. Alah, tidak mungkin. Tetapi karena UNESCO nyarinya sudah setengah mati satu tahun diiklaskan. Tidak ada badabat. Tentang belakangnya ada yang mereka mengatakan. Itu loh mungkin orang ini. Itu apa artinya? Itu karena hasilat urobin. Kok kita coba? Akhirnya pimpinnya. Ketir-akhirnya langsung direkturnya. Oke, ini yang saya jatuh. Tidak pakai ginseng. Yang lain, profesor global yang lain di training dua bulan. Saya tidak. Karena dianggap sebagai praktisi pengawal masalahan babanya. Nah, kira-kira poin-poin itu. Jadi kalau saya tambahin lagi-lagi. Ibu babanya. Kayak itu lah. Jadi, kayak kuliah. Jadi kira-kira itulah ibu babanya. Kalau manajemen kalau kita sudah tahu. Sudah bisa diserapkan dimanapun juga. Tapi itu tadi lah. Kalau di SDM dulu. Nanti kalau sudah dari bisnis. Atau kalau memang bisa secara default-an. Akan lebih baik. Itu tadi. Dan hanya pak bubati ada. Lagi bagus, lalu penumpiannya diperdiapkan. Mungkin dengan cara di training atau apa-apa gitu. Kita jadi energy. Itu capacity building. Jadi bagaimana catagrama. Cara bahkan terima telepon-pon. Itu kan ada aturannya gitu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Lalu terus apa yang bisa dikala. Dan sebagainya. Dengan aranya itu terbiasa. Tapi harus di takutnya itu. Itu akan lebih orang menjadi enak. Mungkin nanti. Kalau tidak usah ke mana-mana. Ke rumah sakitnya Pak Doktor Raja. Di jendak pedagang. Di mana. Jangan tahu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya ingat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.